Jumlah simpatisan Dahlan Iskan yang menamakan diri Dahlanisme menggalang tanda tangan dukungan untuk Dahlan Iskan. Di atas kain putih sepanjang 15 meter sejumlah simpatisan Dahlan Iskan yang menamakan diri sebagai Dahlanisme melakukan penggalangan tanda tangan saat hari bebas kendaraan di Jalan Raya Darmo, Surabaya, Minggu Pagi. Selain membubuhkan tanda tangan, warga juga menuliskan dukungan moral untuk Dahlan Iskan yang terjerat kasus dugaan korupsi pelepasan dua aset pemerintah Provinsi Jawa Timur. Makanya saya sebagai itu rumah tangga sangat rela, sangat mendukung orang-orang seperti Pak Dahlan itu perlu dilestarkan dan bangsa kita sangat membutuhkan orang seperti Pak Dahlan itu. Nah saya sangat simpat, sangat simpat, ya sangat prihatin karena tujuannya itu kan sangat mulia untuk negara. Padahal itu orangnya bisa dicontoh maksudnya dia itu menulis, menulis terus buat contoh yang kita lebih baik itu bisa. Jadi kayaknya kalau dapat kasus kayak gini itu ya nggak seperti yang kita bayangkan. Itu kan padahal-padah itu contoh masyarakat dia juga menulis, sejarahnya juga bagus. Jadi kalau kita masukkan kasus kayak gini ya saya, saya. Aksi penggalangan tanda tangan ini rencananya akan ditunjukkan ke Dahlaniskan serta Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ya kami dari para penuh hukum dan simpatisan Dalamiskan menambahkan dirinya Kompetensi Jawa Dalamiswa. Kami menggalang sesuatu antara untuk mendukung dan memberikan support pada Pak Dahlan bahwa kami yakin Pak Dahlan tidak bersalah dalam kasus ini. Betul, dukungan moral dan dukungan real dari masyarakat bahwa kami masih percaya pada Pak Dahlan tidak bersalah dalam kasus ini. Harapannya bahwa kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan tapi kami mengharapkan pada Kejaksaan bahwa padahal tidak perlu ditahan. Cukup tahanan kota mengingat beliau punya penyakit, riwat penyakit yang seperti itu. Para pendukung Dahlaniskan berharap pihak Kejaksaan Tinggi memberikan penangguan penahanan karena mantan Menteri BUMN tersebut memiliki riwayat transplanta si hati yang perlu mendapat pengawasan medis. Wahyu Pratama, Surabaya.